Minasang, ada yang sudah tahu apa itu bushu atau lebih dikenal dengan radikal kanji? Yah, bagi yang belum tahu, ayo sama-sama kita kenali apa itu bushu atau radikal kanji dalam bahasa Jepang. Minasang, di dalam kanji ada terdapat satu istilah yang disebut bushu. Bushu adalah unsur dasar dari suatu kanji dan digunakan untuk mencari atau mengelompokkan kanji di dalam kamus Cina dan Jepang. Minasang, dengan menghafal bushu, pasti kita akan sangat terbantu ya agar dapat lebih mudah menghafal kanji dan juga agar dapat mencari kanji yang kita tidak tahu arti dan cara bacanya. Minasang, bushu kanji terbagi menjadi tujuh macam yaitu Heng, Tsukuri, Kamuri, Ashi, Tare, Nyo, dan Kamae. Kita mulai ya, yang pertama adalah Heng. Heng yaitu bushu yang terletak di sebelah kiri kanji. Lihatlah gambar di bawah ini ya, warna merah adalah letak bushu-nya. Minasang, berikut ini ada kanji-kanji yang mempunyai bushu-heng. Sekali lagi bushu-heng itu yang terletak di sebelah kiri. Minasang, coba kita lihat untuk barisan yang pertama ya. Di situ terdapat empat kanji dan yang sebelah kirinya sama ya. Nah, Minasang, nama Heng ini disebut Nimbeng. Ya, Nimbeng. Jadi, sekali lagi, jika kalian menemukan kanji yang sebelah kirinya sama nih, seperti contoh empat kanji yang di barisan pertama ini. Ini disebut bushu-heng, Nimbeng. Kita lanjut untuk barisan yang kedua. Minasang, perhatikan untuk keempat kanjinya ya. Untuk awalannya sama, Nah, Heng ini disebut Sanzui. Kemudian, Minasang, untuk barisan ketiga, di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima ya. Ada lima kanji. Silahkan perhatikan untuk yang sebelah kiri kanjinya ya, sama ya. Nah, Heng ini disebut Hi-heng. Hi-heng. Baik, yang terakhir di sini, Untuk barisan yang keempat, kita lihat di sini ada tiga kanji. Awalannya sama ya, Minasang. Sebelah kirinya sama ya. Nah, Heng ini disebut Kuchi-heng. Kuchi-heng. Dan masih banyak Heng lainnya ya. Minasang, kita lanjut ke bushu yang kedua, yaitu Tsukuri. Tsukuri. Yaitu bushu yang terletak di sebelah kanan kanji. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Warna merah berarti letak bushu-nya. Minasang, berikut adalah kanji-kanji yang mempunyai bushu Tsukuri. Minasang, untuk bushu Tsukuri, kita fokus ke kanji yang di sebelah kanannya ya. Nah, untuk di barisan yang pertama ini, coba kita lihat untuk keempat kanji ini, memiliki kanji yang sama di sebelah kanan ya. Nah, Tsukuri ini disebut Rito. Rito. Baik, kita lanjut ke barisan yang kedua. Kita lihat untuk ketiga kanji ini ya, di sebelah kanannya ada kanji yang sama ya. Nah, Tsukuri ini disebut Sangzukuri. Sangzukuri. Kita lanjut untuk barisan yang ketiga. Di sini terdapat empat kanji, yang sebelah kanannya sama ya. Nah, Tsukuri ini disebut O-Zato. O-Zato. Kita lanjut untuk barisan yang keempat. Di sini terdapat empat kanji, yang sebelah kanannya sama ya. Nah, Tsukuri ini disebut Boku-Zukuri. Boku-Zukuri. Baik, Minasang, kita lanjut untuk barisan yang kelima ya. Kanji yang sebelah kanannya sama. Tsukuri ini disebut Ken-Zukuri. Ken-Zukuri. Baik, kita lanjut untuk barisan yang terakhir. Terdapat empat kanji yang sebelah kanannya sama. Nah, Tsukuri ini disebut Rumata. Dan masih banyak Tsukuri lainnya ya. Minasang, yang ketiga ada Bushu Kangmuri. Yaitu Bushu yang terletak di atas huruf kanji. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Minasang, berikut ada contoh-contoh kanji yang menggunakan Bushu Kangmuri. Kita langsung saja ya. Kita lihat untuk barisan yang pertama. Di sini terdapat empat kanji. Yang kanji atasnya sama ya. Nah, ini disebut Hitogashira. Untuk barisan yang kedua, kanji atasnya sama. Ini disebut Wakangmuri. Untuk barisan yang ketiga, Minasang, silakan dilihat. Kanji atasnya sama ya. Nah, ini disebut Ukangmuri. Kemudian, untuk barisan yang keempat, disebut Kusakangmuri. Untuk barisan yang terakhir, Minasang, silakan dilihat untuk kanji atasnya sama ya. Nah, ini disebut Tsumekangmuri. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Baik Minasang, kita lanjutkan lagi ya. Untuk Bushu yang keempat adalah Ashi. Ashi, yaitu Bushu yang terletak di bawah huruf kanji. Nah, Minasang, silakan dilihat gambar berikut ya. Jadi, letak kanjinya berada di bawah huruf kanji. Minasang, sekarang kita lihat dari contoh-contoh kanji yang menggunakan Bushu Ashi. Untuk barisan yang pertama, Minasang, kita lihat di bagian bawah ya, bagian kaki kanji. Nah, ini yang disebut Hito Ashi. Kemudian, untuk barisan yang kedua, kita lihat dari keempat kanji ini sama ya. Kakinya, kaki kanjinya sama. Nah, ini disebut Shita Gokoro. Shita Gokoro. Selanjutnya, untuk barisan yang ketiga, Minasang, terdapat empat kanji. Yang kaki kanjinya sama ya. Nah, ini namanya Rekka. Rekka. Kemudian, yang terakhir, terdapat empat kanji. Yang kaki kanjinya sama. Ini disebut Natsu Ashi. Natsu Ashi. Dan masih banyak lagi. Minasang, selanjutnya Bushu yang kelima adalah Tare. Tare, yaitu Bushu yang terletak di sisi atas dan kiri kanji. Terletak di sisi atas dan kiri kanji. Nah, Minasang bisa dilihat dari gambar bawah ini ya. Minasang, kita lihat dari contoh-contoh kanji berikut yang termasuk ke dalam Bushu Tare ya. Nah, untuk barisan yang pertama, Minasang, kita lihat dari keempat kanji ini. Untuk kanji atas dan bawah sebelah kirinya sama ya. Nah, ini yang disebut dengan Madare. Kemudian, untuk barisan yang kedua juga sama ya. Atas sama kirinya sama. Dan ini disebut Yamai Dare. Selanjutnya, untuk barisan yang ketiga juga sama ya. Nah, ini disebut Shikabane. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Minasang, kita lanjut lagi ya. Untuk Bushu yang ke-enam disebut Nyo. Nyo, yaitu Bushu yang memagari sisi kiri dan bawah kanji. Nah, Minasang, untuk polanya bisa dilihat gambar di bawah ini ya. Inilah beberapa kanji yang mempunyai Bushu Nyo. Kita lihat untuk barisan yang pertama, disini terdapat 4 kanji. Yang kita lihat sebelah kiri dan bawahnya sama ya. Minasang, nah ini disebut Shinnyo. Kemudian, untuk barisan yang kedua juga sama. Untuk bagian sebelah kiri dan kebawahnya itu sama ya. Ini disebut Engnyo. Engnyo. Kemudian, untuk barisan yang ketiga, ini juga sama ya Minasang untuk bagian sebelah kiri kebawahnya. Ini disebut Sonyo. Dan ada lagi yang lainnya ya. Minasang, untuk Bushu yang terakhir, ini adalah Bushu yang ketujuh, namanya Kamae. Kamae, yaitu Bushu yang memagari tiga sisi atau empat sisi kanji. Nah, Minasang, silakan dilihat gambar-gambar berikut ini ya untuk pola Bushu-nya. Baik Minasang, berikut ada beberapa kanji yang termasuk Bushu Kamae. Minasang, kita lihat untuk barisan yang pertama. Keempat kanji ini termasuk Dou Gamae. Kemudian, untuk barisan yang kedua, kanji ini adalah Kuni Gamae. Untuk kanji yang barisan ketiga, ini adalah Hoko Gamae. Kemudian, untuk kanji yang barisan keempat, ini disebut Kang Gamae. Kemudian, untuk barisan yang kelima, ini disebut Tsutsumi Gamae. Kemudian, untuk barisan yang keenam, kanji ini disebut Mong Gamae. Kemudian, untuk barisan selanjutnya, disini ada Gyo Gamae. Dan ini untuk barisan yang terakhir, disebut Kaze Gamae. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Minasang, kanji-kanji ini yang termasuk ke dalam Bushu Kamae. Kita tinggal samakan dengan pola Bushunya ya, yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Minasang, wakarimastaka. Baik, Minasang, untuk pembahasan seputar Bushu atau lebih dikenal dengan Radikal Kanji. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Ataupun, jika ada masukan ataupun pertanyaan, Minasang silakan tulis di komentar ya. Kita belajar bersama, oke? Nah, Minasang, sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya. Arigato! Terima kasih telah menonton!